Terima kasih telah menonton 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 It may be Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Okay So 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 Happy Sudara So 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 Boha So 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 development akan lebih, lebih cepatlah kan. Eh apa, game engine dah ada, storyline dah ada. So expectation, expectationnya ialah ehm guna jalan cerita yang sama masukkan ke dalam engine yang baru. Tetapi apa yang berlaku ialah ehm banyak ehm konten ehm telah dipotong ehm daripada Resident Evil 3 menyebabkan ehm game tersebut menjadi satu game yang ehm sangat ehm sangat kurang ehm kontennya ehm oh banyak panjang nak cerita ni. Nak 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 sambung ke nak nak sambung ke nak simpan dulu. Sebab kita boleh nanti kita boleh datang ke bali pada cerita tu. Ah okay. Ah ya ya ya. Okay. So next ah master bomba. Master bomba apa kira game yang masa kecil-kecil dulu kau main lepas tu ada ada keluar remaster ke? Addish deform ke? Remake ke? Ah game yang aku nampak klasik kan? Macam Final Fight eh bukan Final Fight. Ah game apa orang kata Bidam up kan? Rage apa? Rage apa? Street of Rage. Ada berapa style game arcade-arcade dulu-dulu tu. Street of Rage? Street of Rage? Haa Street of Rage. Banyak yang dah repeat. Street of Rage apa? Haa Street of Rage je. Ah betul-betul. Itu antara game yang aku main dekat arcade lah. Tapi yang aku tak nampak macam yang dah remake of the strike tu aku tak kira. Tak apa saja. Remake ke tak ada tukar engine ni lah. Lebih kurang. Remake lah tu lagi kurang kan? yang lag. Err. Ceng apa? Err. Ceng kot. Wah lag apulah. Aduh. Tapi tak aku rasa Cik Bab clear je. Dia apa mengalami penurunan err. Penurunan bandwidth. Okey tak apa. Err. Sambung Cik Bab. Err. Sebab aku rasa yang apa macam counter strike tu. Err. Dia apa. Dia boleh dikata dia macam update tapi map dia semua map sama dengan counter strike yang asal kan? Ada beberapa lah yang tak ada macam aistek kan? Kalau kau ingat aistek. Aku memang parah lah lain aku ni. Oh. Aistek. Aistek tu aku tak lah aku dia masalahnya kau tanya orang yang tak main counter strike ni. Aku yang aku main terus counter CSGO je. Oh. Dia tak main di zaman dia apa. Err. Muat kepada half-life dan tak main masa dia Tentu ada main ke tak. Alamak lain aku tahu ni. Tentu mengalami apa. Pasalah bandwidth lah. Haa. Internet tak payah ni. Jadi dia bermaksa kita bercakap dorang ni. Dia punya tingkap ada geril besi ke apa. Alamak. Ada ada ni apa apa tu ada pokok pokok terbang pokok terbang menyebabkan internet internet di kawasan kantor tu apa. Kurang kelajuan internet dia. Ada kantor kan baru-baru ni ada banjir kan. Haa. Haa. Itulah. Haa. Ada Pokemon yang boleh apa. Ada gerodos keluar. Haa. 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 Okay. Okay. Sorry. Sorry. Line. Line tak apa pun nak cantik pula malam ni. Aduh. Ni pun pakai. Pakai handphone-nya line ni. Haa. Haa. Ini macam okey sikit. Kau ada pisang kau lah menyebabkan line jatuh ni. Haa. Wah. Ketawa ke lah. Haa. Tapi rasa okey kot ni. Haa. Okey kot kurang masa sekarang. Okay, kau ingat tak tu dulu kan CS 1.6 tu ada map Aztec yang agak famous tu lah Oh, kau orang cerita ni lah, kau orang cerita Counter Strike lah Haa Kira dia tak main Counter Strike awal-awal tu dia tengok main CSGO je Haa, I see Tapi apa tu lah dia kalau tanya orang-orang off school macam, macam aku yang memang main dari dari zaman apa dari zaman kegemilangan CS tu Haa, satu awal-awal Betafide 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 masuk satu lepas tu dia lompat 1.3, 1.5 Haa, ni apa 1.6 and then dia lompat Counter apa CSOS lepas tu baru kita dapat baru kita dapat CSGO Haa, macam tu lah Tapi macam Bidas ni lah, ni Asrah Mori Bidas Oh, Bidas ingat eh Tapi korang lupa yang paling paling orang kata paling paling popular lepas Bidas cuma orang ingat lepas Bidas Bidas tu ni ingat balik Apa eh pelayan tu Assault Assault Haa, yang ada awal kargo Haa Oh Aku kalau CSGO kan bukan CSGO lah aku kalau Counter Strike yang yang soal aku adik aku pernah cerita tu Beza CS 1.6 dengan CSGO tu dalam CS laku ada mode hostage Haa Masalah Haa, tapi yang yang CSGO macam tak ada kan CSGO ada ada Haa Good, mana boleh tu itu mode yang di popular kan oleh CS tu Hostage dengan Diffuse tu Diffuse tu banyak game pakai tapi hostage tu kurang Haa Kau pernah try tak mode Unreal Area tournament punya mode yang dia nak try buat Ada, ada Posing force ke Eh, bukan Lepas tu Half-Life Apa The Counter Terrorism mode dia kata Haa, yelah ada Aku pun lupa tapi dalam tu ada apa dia punya orang dia punya teroris dia tu apa Haa, ni apa teroris dia salah seorang tu ada Yakuza Haa Haa, yang yang aku yang beza dengan Counter Strike sebab dia M4 dia buat M16 tu macam dia ada dua macam real sikit kan Haa Haa Lepas tu dia ada macam mode burst mode Haa M4 dia Eh apa M16 kan Haa Tapi tu Haa itu macam dah menyimpang dari apa baju kita hari ni Haa Tapi aku tak pasti itu Counter Strike tu dari dulu sampai sekarang tu kau boleh anggap sebagai remake ke atau macam mana Aku macam kita boleh anggap dia macam remastered ke lah CS GO tu adalah remastered pada game CS yang sebelum-sebelum ni Sebab macam aku aku anggap dia macam dia lebih kepada sequel tapi yalah mungkin betul juga lah kata Haa Cik Bam Haa mungkin dia dia anggap remastered lah tapi kalau pada pendapat aku dia lebih pada sequel lah Haa tapi betul lah betul lah sequel Oh dia tak macam reforged lah macam apa Warcraft reforged macam tu lah kan tak nampak haa Azhar Qashim ni tak tapi betul lah dia lebih pada apa yang tak tak dia lebih pada dia lebih pada ni lah apa sequel CS GO tu macam macam tadi ada sebut dah tadi Warcraft 3 reforged Warcraft 3 reforged tu tu adalah remastered dan remastered yang sangat sampah lah aku risau lah nak buka YouTube YouTube punya apa YouTube punya aa ni YouTube punya Warcraft sebab kau buka YouTube tadi lah Haa betul lah dia apa kata kau apa kau tukar baju jadi baju watak Warcraft sekejap supaya menggambarkan apa menggambarkan Warcraft Haa Aduh so sekarang ni kita cita pasal CS ke cita pasal Warcraft ke apa ni Haa kita kita beralih pula pada Warcraft sebab kita punya tajuk hari ni adalah remake Haa aku tak pernah try tak pernah beli lah aku kan macam aku kan akan tunggu dulu review orang kan so tak sebaik lah aku memang macam tu bila aku dapat tak silap aku tak pencik dia ada pengalaman tu main Warcraft 3 reforged Haa Boy ada ada apa ke beli kat IGG ke baru-baru ni Boy ada aku apa apa tu Blizzard Store tu aku tak pernah beli apa pun so kesimpulannya apa tu aku main tu tak pernah lah tapi aku ada tengok lah apa tu apa gameplay dan juga komen-komen daripada apa reviewer yang actually main apa tu Warcraft 3 reforged warcraft 3 reforged ok kisah Warcraft 3 reforged ni apa yang berlaku ialah apa tu sebab Blizzard ketika itu dia ada apa tu Warcraft Starcraft dan Hearthstone kot rasanya masa tu tak sure Overwatch dah keluar ke belum ok jadi apa yang berlaku ialah dia orang dah lama tak ada produk yang baru dia orang dah lama tak ada game kan jadi dia orang memerlukan satu game untuk dia orang apa ada income lah kan so dan pada masa sama sebab sekarang ni apa tu Blizzard telah dimiliki oleh Activision dan Activision ni dia lebih memikirkan duit lah kan kalau macam Blizzard dulu kita pernah dengar di mana mereka pernah ya buat game Starcraft Ghost ya yang berada di development selama sekurang-kurangnya 4 tahun lepas tu dia dia orang boleh cancel kan tapi Activision dia memang tak sanggup lah apa buat game yang apa lama-lama development tapi tak release kan so expectation untuk Warcraft Reforged ni sangat tinggi kerana ialah satu permainan yang boleh dikatakan permainan yang terbaik dihasilkan oleh Blizzard ramai peminatnya dan permainan tersebut sering dimainkan di Blizzard server kan dan apa yang berlaku ialah expectation diorang ialah mula-mula yang ditawarkan ialah Warcraft 3 di mana mereka akan remodel dia punya karakter tu supaya bagi cantik dan cutscene pun dia akan apa buat supaya apa dia akan buat HD punya cutscene lah kan tapi apa yang berlaku ok perkara tu tak berlaku kan perkara tu tak berlaku kerana kesukaan masa dan kita boleh tengok dalam cutscene yang ditujukkan selepas tu di mana apa ditujukkan bahawa dalam satu pelawanan di antara Illidan dan juga Artas apa tu mereka tengah berlawan tetapi rambut Artas tu tak bergerak oh jadi tak sempurnalah tak sempurnalah apa tak secantik yang diharapkan daripada daripada segi apa yang apa yang mereka expect lepas tu daripada segi gameplay pula apa of course satu masalah apa daripada segi model tu model karet apa watak-watak model unik tu tak cantik mereka buat dan portrait dia pun portrait dia pun tak cantik kan kan kalau apa kalau dalam Warcraft kan bila kita select orang tu kan portrait dia ada dekat bawah tu kan portrait dia pun keluar tak cantik even apa orang siap buat perbandingan portret game yang lama dengan portret game yang baru cantik lagi portret game yang lama tu lagi cantik kira 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 cakap apa ni cik mam aku rasa sebab dia bila dah di HD kan dia nak buat detail so nampak buruk lah kalau sebelum ni kan dia maksud apa cara orang kata kalau kita ringkas kan maksud dia macam baik tayah remake baik tayah remake dari apa baik tayah remake kalau makin buruk kan betul saya nak tambah satu lagi point sebelum sebelum apa ni kejutan rugi ok sebab apa yang berlaku di Warcraft 3 satu lagi ok kalau apa tu apa boleh gambar mungkin kurang kurang cantik tapi still boleh main tak apa tetapi apa yang berlaku sekarang ni bila main pun ada masalah kan apa banyak banyak ada disconnection lepas tu tengah-tengah main ada ada apa ada packet loss lepas tu kadang-kadang apa yang berlaku ialah apa dia orang punya unit kan apa unit kau dengan unit musuh sama kala oh oh so memang memang bermasalah lah lepas tu apa lepas tu kan ok kalau korang pernah main Warcraft 3 ataupun Dotta 1 kan kan biasa ni kalau ada siapa-siapa yang putus dia akan ada keluar yang apa waiting for reconnection ataupun waiting for apa siapa to reconnect kan tapi dalam warcraft 3 force dia tak ada kalau korang terputus memang putus terus oh terus terus bye-bye lah balik terus bye-bye lah so banyak banyak berlaku game yang tidak complete dan yang paling sedih sekali kadang-kadang kau main single player tengah main campaign pun boleh disconnected main single player boleh disconnect tengok main macam tapi kau nampak Mastabomba kau nampak kau nampak apa ni Tok Kuchi tu dia punya dia punya dia punya marah tu warcraft 3 tu warcraft 3 report suruh sampai sampai 10 minit dah ni sampai 10 minit kita memang puji lah Tok Kuchi punya level-level of detail dia punya permahatian tu dia punya marah tu belum beli ni kalau aku rasa kalau dia beli tu aku rasa kalau beli tu confirm vital donate kena didos dengan dia ini soalan yang menarik ni ok janganlah menaruh harapan apa ni janganlah menaruh harapan sangat dekat 22 minit nanti kita pula akan bagi review yang detail macam Tok Kuchi nanti actually macam dia apa bagi kau apa kemungkinan besar takkan terjadi macam Warcraft 3 report sah sebab Warcraft 3 report tu memang actually kau tahu tak yang buat yang buat aset untuk Warcraft 3 report tu studio kat Malaysia aku ada baca juga memang buat malu Malaysia betul lah dia macam jadi satu satu isu pula kenapa kenapa tak cantik sebab studio yang buat tu studio pada Malaysia padahal banyak je aset aset macam aset final presentasi ni banyak buat kat Malaysia kan elok aku rasa aku rasa isu manajemen je kan kalau benda ni tak manage betul jatuh lah dia tu satu hal juga tapi tu apa Diablo 2 ni memang macam mana nak sebut dia punya nama dia punya nama tu vicarious ke yang buat apa yang buat yang buat remake ni adalah vicarious vicarious studios so yang apa dia orang ni buat satu lagi game apa remaster atau remake apa yang yang best iaitu Tony Hawk Pro Skater kita bila kita tengok pada Tony Hawk Pro Skater tu kita boleh tengok lah dia orang ni memang buat kerja elok lah actually aku ada aku dah ada dah ready video dekat apa dekat YouTube playlist tadi tapi dah tak boleh nak buka kan so tak boleh nak tunjuk Tony Hawk punya Pro Skater ni aku dah dengar jugalah apa banyak mendapat pujian jugalah sebenarnya apa di color genre skateboarding punya game dah hampir mati kan lepas tu bila dia orang keluarkan apa tu apa Tony Hawk punya remake tu apa melebihi daripada expectation lah dan apa masalah macam apa yang berlaku dekat Tony Hawk Pro Skater 3 kot yang 3 ke yang 4 yang apa macam sebelum tu macam rating tak berapa bagus kan tapi bila dia bila dia remake macam ramai memuji ada orang komen kata banyak dapat negatif negatif review yang remake aku rasa yang yang sebelum yang remake tu Pro Skater apa tu aku aku pujilah pujilah tak best sampai aku tak ingat dah nombor dia nombor berapa tapi yang yang tu yang memang negatif review banyak tu memang memang yang Tony Hawk Pro Skater yang sebelum remake tu aku tak ingat 5 tu yang tu memang jahannam lah yang tu memang betul-betul jahannam tapi Aizal Kashim ni dia ada sebut satu satu lagi remake remastered yang memang aku memang aku setuju lah best remastered Yakuza Kiwami yang ni dia remake Yakuza first ke? aku tak sure sebab aku tak follow Yakuza tu memang aku main apa tak tak follow dia dia punya timeline dia tu saya rasa yang awal-awal lah maksudnya kita ni yang awal-awal aku ikutkan aku tak aku pun kalau ikutkan aku tak ambil port sangat game ni ada remastered ke tak cuma kalau bila benda tu dah viral baru aku tahu tu lah apa sebab apa orang kata sebab aku pun tak ada tak ada konsol sebab Yakuza ni dulu-dulu memang dia keluar dia keluarkan PS dia first dekat Dreamcast lepas tu PS2 tu lah tapi yang tu memang terbaik lah tapi dia ada remaster kat PC tau betul lah aku rasa minggu depan boleh aku main sebab dah dah buat PC je kau beli lah dekat IGG tu beli-beli dekat je macam Tengkuti kan Tengkuti selalu beli IGG aku beli semua game original buat jenayah buat jenayah live apa apa tu apa tu apa bagitahu kat orang apa tu ni jadi macam orang yang apa kantoi apa tu apa cross border tu selang call ni cipam aduh dia beli semua game original bagus eh kita kasi clap sikit berkunci memang dia beli semua game ori dia kereta berhantar kereta kita pergi yang apa authorize service center oke sebelum sebelum kita melalut keluar oke seterusnya aku nak tanya macam kalau game game online kan game online yang dia orang restart balik server kira dia orang start balik server server apa dia orang start balik ke hari yang mula-mula sekali dia orang dia orang game tu start kan kalau rasa tu kira remaster je tak apa remaster kira remake je tak aku sebenarnya tak faham apa maksud restart server ni sebenarnya tak dia kira dia bermula semula server tu bermula semula dari start patch nombor 1 dulu macam warcraft klasik klasik ke apa wow klasik ke apa macam wow klasik semua so karakter kau start dari level kosong balik ke macam mana memang start dari level kosong balik lah server semua semua baru aku rasa dia just upkan server apa engine lama je kan ha tu lah tapi tu lah aku berasa macam apa bukan apa bukan remake ataupun boleh kata nekro ha tu lah sebab apa kalau tu orang nak cerita sikit pasal server server ni lah server yang kita main tu server RO yang kita main tu hari-hari hari-hari lagi pun sekarang kan dah bersepah private kan aku tengok ada beberapa lah yang tu yang RO klasik kan kau buat apa tu lah sebab private semula ni memang dari sejak azali banyak semua macam yang hari tu mana aku baca kau bayangkan Dreamcast punya game yang first tau apa fantasy star online dia tu ada orang buat private server oh kau bayangkan Dreamcast ada orang buat private server orang run balik LCD dia aku ingat macam mana dia buat aku ada baca lah orang buat dia macam di emulatkan lepas tu semua orang kena kena run device tu lah sendiri dia main Dreamcast tu sambung ke internet fantasy star online fantasy star online aku rasa ada ada remake tu tak sedap tu sekarang ada kat steam ada satu dengan dua online sekarang ada dua dah aku pernah main sekali tapi tak kena dengan test aku kan so aku tak nak main lah oh ok ok so H.O.M.Pire oh H.O.M.Pire kata star online H.O.M.Pire H.O.M.Pire ada 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 HD HD dia ada definition apa tak yang nombor nombor dua ni kan H.O.M.Pire nombor tiga aku rasa tak ada remake tapi yang nombor dua tu aku rasa yang definitive edition ni yang apa ni yang yang betul-betul dia remake balik sebab sebab apa sebab bila dia orang apa tu macam bangunan tu kan bila kena kena dengan kata port dia dia crumble tau dia macam dulu kan dia wobble bang terus kan kalau ni kalau kena yang berapa ni H.O.M.Pire tu definitive 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 edition tak selalu yang tu yang memang ada tapi tapi oh ni Khairi Hamid ni ada ada bagi aku ada HD edition je ha tu lah aku ada beli dulu masa dia sale kot aku beli berapa inggit je 2013 punya RM38 dari sekarang oh apa ni oh yang definitive edition ni lain lah dia macam bundle RM58 penggil haa ya kot apa ni master bomba aku nak baca komen ni FM7 remake Eric tak mati jadi aku tak polo siapa siapa kat sini yang betul-betul dia memang kalau yang original Eric tak mati apa Eric mati macam mana ada orang cuba berbagai teknik orang cuba mengelakkan dia mati tapi tak jaya ramai 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 peminat dia telah jatuh cinta kepada Eric dalam game cinta yang dibina secara perlahan ok Final Fantasy 7 ni kan ialah satu satu JRPG yang boleh dikata first time apa tu orang playstation dapat apa JRPG masuk ke market western lah kan so dia ada tiga CD dan di CD pertama tu kan sebelum kan dulu kan game semua dalam CD lepas tu play comment separuh lepas tu kena sambung CD 2 lepas tu kena sambung CD 3 kan insert CD dulu kan so dia apa macam apa tu Mastabomba cakap apa tu kita dah develop apa tu relationship dengan Aries ni sekian lama lah daripada mula-mula jumpa dia jual bunga lepas tu apa bawa dia pergi dating naik rollercoaster pun semua kan lepas tu apa di hujung di satu tu tiba-tiba Aries telah mati dibunuh oleh Sephiroth so apa yang berlaku dekat dekat remake ya so apa yang berlaku dekat remake ialah mula-mula orang expect remake tu dia akan follow cerita sebizik macam Final Fantasy yang yang awal ya tapi dekat so dekat awal tu daripada dekat bandar Midgar tu kan tiba-tiba di hujung apa di hujung episod Midgar tu tiba-tiba dia orang hinkan cerita pasal apa Sephiroth membuka Dimension Baru so so dalam cerita pasal Dimension Baru ni memang tak ada dalam Final Fantasy yang asal so bila cerita dia pasal Dimension Baru ni maksudnya dia adalah satu satu cerita yang yang berbeza lah so peminat macam berasa lebih positif lah mungkin dalam cerita kali ni Aris akan hidup lah dia dapat positif review sebab Aris ada ada peluang untuk hidup so dia dapat dia dapat negatif dia dapat positif review mostly sebab grafik dan gameplay dia lah dan tau-tau lah sebab aku tak nak try game Final Fantasy 7 Remake ni sebab apa tengok dia punya apa requirement tu macam tinggi kan so aku pun tak tak sanggup lah nak install kau beli PS4 je eh tapi kau kan beli game Ori je kat BC bercakap tentang apa Final Fantasy 7 Remake ni ada public service announcement lah oi FF7 Remake ni ya real mana ada PS4 so beli PS4 beli PS5 kita ni lah dan ada orang tengah apa akan ada ada orang ada PS5 kan dalam ahli panel kita ni siapa tu bakal pun bakal 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 pengguna apa ni bakal memegang memegang PS5 kejap aku rasa oh ok habis lah sempat lah nak main FF7 Remake tu lah takpe lah kita yang tu biarlah dia berlalu bagikan angin yang angin yang sepui-sepui bahasa meniup meniup kalbu kan yang penting buat PC tu kan sebab bakal tempatah PC masteris ok so aku rasa sebelum kita melalui lebih lebih jauh hanyut dalam perbincangan kita ni rasa better kita conclude lah untuk untuk perbincangan kita hari ni ok terpacik apa-apa hujan penggulungan anda ok ok hujan penggulungan saya game remake ni adalah seperti film remake lah ya di mana ia market target marketnya adalah orang-orang tua yang menganggap ia adalah satu nostalgia dan kepada orang-orang yang muda pula ini adalah apa satu brand recognition yang yang mereka kenal lah ya bila orang kata oh remake game yang ni game yang lama kan padahal dia orang tak tahu pun game asal tu best ke ataupun game asal tu memang tak best pada dia orang remake jadi best ke kan so dia adalah apa so ini adalah arah marketing sekarang lah dia cuma kadang-kadang tu apa yang berlaku sekarang ni ialah kadang-kadang kita sendiri sebagai pengguna kadang-kadang kita expect terlalu tinggi kepada remake tersebut ya cuma dan akhirnya kita tak tahu apa sama ada expectation kita tercapai ataupun tidak tercapai itu sahaja saya punya penggulungan lah ok master bomba pada pendapat akulah kan remake remake ni aku tak aku akan ambil pendekatan tunggu dan lihat lah aku akan tunggu review ok sebab selepas kejadian macam 3 report tu aku pun excited juga sebenarnya tapi nasib baik aku masa tu aku nak tekan buy tu aku terduin itu itu yang penting dia punya faktor penting faktor penting ni adalah apa kewangan yang kukuh kalau dia banyak pejam mata je tekan banyak pejam kalau remote je aku akan tunggu lah 150 ok lah tapi aku rasa tak ada apa aku nak kejar pun dengan game remake ni kan sebab kita dah puas main dulu kan kalau main pun macam orang nak nostalgia je lah tapi itu mungkin last last apa lah duit-duit baki lah kan ok 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 thank you alright so bagi aku game ni dia memang apa ni game remake atau remaster ni memang untuk dari orang lama untuk orang baru dia macam tu from the old ones to the new ones kan so aku harapkan next week internet tak buat hal so aku boleh buka apa buka broadcast sambil ada video youtube perjadah sama so aku rasa kau try download video tu play dekat IVLC ke apa kan tu lah lepas ni mungkin aku akan buat macam tu lah sebab sebab tu lah internet pun tiba-tiba macam tadi kan disconnect semua so macam tak shock tak shock ni nak cerita benda-benda takde 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 gambar nak tunjuk kan so jumpa lagi di depan like BDN TV like OKG subscribe dan kita jumpa lagi di depan Assalamuala kita eh Assalamuala Bye Eh terkrol Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!